Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus melakukan penggeledahan terkait keterlibatan mantan Sekjen Kementerian SDM, Wariono Karno, dalam dugaan kasus korupsi SKK Bigas. Hari ini KPK kembali menggeledah kantor Direkturat Jenderal Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jumat pagi, KPK kembali menggeledah kantor Direkturat Jenderal Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Jalan Pegangsaan Timur 1A, Menteng, Jakarta Pusat. Aktivitas para pegawai tetap berjalan seperti biasa, meski penggeledahan terus dilakukan. Penggeledahan sejak kami siang kemarin terkait kasus dugaan korupsi dengan petersangka mantan Sekjen Kementerian SDM, Wariono Karno, digelar di lantai 6 gedung. Sudah tujuan penggeledahan tentu berkaitan dengan kepentingan penyidikan, dan di sana diduga ada jejak-jajak tersangka. Kemarin KPK juga menggeledah rumah di Kompleks Kementerian Perhubungan Rawamangun, Jakarta Timur. Penggeledahan ini juga terkait dengan dugaan korupsi mantan Sekjen Kementerian SDM dalam kasus swab SKK Bigas. Penjidik KPK juga menggeledah dua ruangan di Plaza Sentris, Jakarta. Setelah sekitar satu jam, menggeledah ruang di lantai 9, tujuh penyidik di lantai 9 membawa selembar kertas yang tidak diketahui isinya. Penyidik juga menggeledah di lantai 2, lantai 5, dan 7. Dalam kasus swab SKK Bigas ini, KPK mengerahkan para penyidiknya menggeledah di sedikitnya di lima tempat di Jakarta sepanjang hari Kamis kemarin. Tim Liputan Kontributor RCTI melaporkan.